Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Hari ini kita Kuliah yang terakhir Pertemuan yang ke-14 Sudah selesai Hari ini adalah layout Layout menggunakan Arjis Sebelumnya akan pakai Kijis Sekarang Arjis Dan ini materi yang terakhir Sama prinsipnya Cuma beda Cara kerjanya saja Seperti yang kemarin di Kijis Lebih mudah Kalau yang pakai Arjis Baik biar enggak Ini waktu lagi Kita lanjut aja ya Pekan depan berarti sudah Uas ya Sudah uas Ada pun Waktunya itu Nanti mengikuti Ini aja Pengumuman jurusan Biasanya ada aja Dua luas Kalau enggak ada Ya seperti ini aja Tapi pekan depan Harinya Ke materi terlebih dahulu Materinya sama Pengerjaannya seperti kemarin Tapi ini untuk Kita menggunakan Arjis Arjis Ya atau Arjis Kita melakukan Desain Untuk template layout Kaidanya tetap sama Ini kan materi Perkulian Perpetaan Jadi setiap peta itu harus ada Judul Legenda Skala Arah mata Mata angin Index Koordinat Termasuk Nah ini tampilan di Arjis Ya benar Jadi di sini Di view nya View Terus layout view Ini bisa Dari sini juga Dibisa Di bawah sini Nanti kita keluarkan Semua file-file nya Untuk praktikum nya Yang Paling Khususnya ini Pola ruangnya Pola ke utara Kemudian nanti kita setting Kertas nya Kertas nya Kita hampat Kita pakai yang ini aja Ini Vdf Ini Karena dia banyak Ukurannya Dari A0 A1 Kemudian Masing-masing Seperti kemarin Kita lakukan simbologi Semua Dari mulai Kota Administrasi Jalan Semuanya kita Simbologi Setelah Simbologi Baru Kita lakukan yang lainnya Jalan juga termasuk Kemudian kita kasih Labeling Nama-nama Kemudian Juga men-set Skala nya Kemudian Nah Dikasih judul Petak nya kan Titel Aram mata angin Terus kemudian Skala Bar Kemudian Data frame Data frame ini untuk yang di bawah Yang index Yang index Kemudian Ini kalau untuk Aktifkan Nanti kan kita ada dua Untuk yang index Dan dua Yang peta utama Kemudian di Apa Disimpan nih Diexport Nanti Menjadi pdf Atau jpeg Ya Baik itu yang kita akan lakukan Selanjutnya Kita Langsung saja praktek Praktikum Menggunakan Arjis Silahkan dibuka Arjis nya Ada 34 Masih kurang 20-an mahasiswa 20-an 30-an Hampir setengahnya lagi 40% Yang belum hadir Silahkan dibuka Arjis nya Ya Kalau sudah Kalau sudah Ya Ini Kita Panggil Data-datanya Di Add data Muter Jadi kita Add data Dan Kita lakukan Semuanya Ketua Ali Ini Tampunnya Tidak usah dulu Ya Kita buka Semua Kita simbologi Satu-satu Semuanya Ini mungkin Ini aja Kita Naikkan Dia Sudah Kita simbologi Satu-satu Kita klik Dua kali Atau Klik kanan Kategoris Hierarki Hierarki Ini gak usah Kalau di Key justman kan Kita hapus Ini Kita uncheck saja Biar Ini ada Add all value Ada add value Kalau ini kan Semua nilai Kita bisa Tambahkan Semua nilai Kalau ini value Tertentu aja Misalnya kan Kalau ini Kita bisa Langsung Semuanya Kalau ini Kita sesuatu Mana yang Kita ambil Nanti 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 kalau Warna Sini Bisa kita Kasih warna Macem-macem Tapi Sejauh ini Kita belum Nanti di Pola ruang Kita bisa Atur Atau cari Warnanya Meskipun Mereka itu Sudah punya Ketentuan yang Baku ya Misalnya Permungkiman Warnanya apa Kuning Terus Warna-warna yang lainnya Jadi Punya Tersendari Sendir Untuk simbologi Dan untuk Fontnya Misalnya Nah kalau Sekarang kita Simbologi Masing-masing Nah ini Kalau Serta tinggi Biasanya Kotak Yang Bawahnya Bulat Skor 2 Ini Sepertinya Kebesaran Ini Kelebihan Arjis Dia Ukuran Atau Size Itu Dia Bisa Diatur Besarnya Dikecilin Nanti Masuk ke Petanya Itu Layoutnya Proposional Tapi kalau GGS Tidak Bisa Dia harus Yang Aslinya Disini Dulu Oke Kita Oke dulu Sebelum ini Sebenarnya kita Perlu ini juga Kita Perlu atur Kertas dulu Ya ini Tapi sebelum Kita masuk Masuk Kita Atur Ini Dulu Ini Setup Kita Atur Kertasnya Dulu Nah ini Ini Kertasnya Kita Ya ini Microsoft To PDF Karena Terima kasih. 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 kata kini kita nanya aja sekarang ini kalau kita mau aktifkan ini aktifkan nah dia berarti pindah-pindah yang aktif ini yang utama indeksnya udah sekarang kita coba masih yang indeksnya lagi lah masuk untuk layar ini untuk menunjukkan aja nih kalau indeks itu bahwa daerah yang sedang diteliti atau daerah yang sedang bekerja itu dia bagian dari apa bagian dari kalau disini kan bagian dari pulau Sulawesi nanti kita lantikan lagi nah ini juga sih ya untuk jaga-jaga nih takutnya ada apa-apa dari kita siap aja siap projectnya ya jangan lupa leot harges Ini aja Arjist PL Arjist PL Arjist PL Arjist PL Sekarang kalau ini udah Kita aktifkan dulu Kita aktifkan dulu See you Data frame new properties Di koordinasi Ganti fix scale 25 ribu Play Oke Biar dia gak keganti-ganti Biar pertanyaan gak berubah-ubah lagi Sekarang kita ini nih Klik dua kali Kita simbologi lagi Nah ini Nah ini Kebesaran atau ini Sepertinya kebesaran ya Kita ini aja 12 Jadi 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 12 aja Ketik langsung juga bisa sih Ya Tapi kan juga sama Biar gak terlalu besar Ini di-unchecklist ya Di-unchecklist Ini oke Sekarang label 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 picture 12 12 Placement properties Conflict detection Conflict detection Yang Overlap juga gak apa-apa Numpuk Muncul semua Udah Udah Sekarang simbologi admin Klik dua kali Simbologi Batas Batas Nah Ini di-unchecklist Sekarang kita simbologi Satu-satu simbologinya Dari kabupaten Ini Bonders State Bonders Bonders Kecamatan Bonders 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 Garis hitam Residential Street Dari kabupaten 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 si temannya sebenarnya Oke pantai sekarang Boundary State of the National State of the National Ini aja lah Udah Terima kasih Terima kasih Jalan Jalan Sama lagi salah satu Collector Collector State Terima kasih Terima kasih. 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 Nah sekarang kita Nah sekarang kita Oh terus kemudian kita mau pindah ini nih yang Gio yang ini nih yang yang editor ini nah ini kita pindahin ke bawah sini aja karena ini kita mau pakai jadi lebih gampang kita mau mau pakai yang ini nih itu barang kita gunakan tuh untuk mainkan kertasnya atau layoutnya ini mengenai ini layoutnya ini Nah sekarang gini kita menu insert nah ini nih Nah ini lebih enak nih kan Nah sekarang kita ini terlalu ini oke cakep lah Inset Kita Nah ini kita terusin nih Udah Bentar pol ruang Nanti kita tambahin lagi Ini pilihan ini banyak ya Mau terserah mau pilih mana ya Nah Lanjut lagi Ini scale bar Ini kita atur aja nih Ini untuk men-setting Ini kan meals Kita bisa setting disini nih Kalau mau diganti-ganti Properties Ini kita bisa ganti unitnya Kalau meals Kita ganti Division units Kilometer Levelnya KM Ini kita ganti labelnya Kilometer Jadi KM KM Sekarang kita lanjut lagi legenda. Nah ini apa kita mutabutkan semua, apa berapa aja, agar kita masuk ke legenda. Terima kasih. Ini mau pake powder enggak. Kalau mau pake disini. Terima kasih. Nanti kalau warna macam-macam kalau mau berubah bisa sesuai dengan selera. Nah ini kita kecilin aja sesuai. Ini kalau artis bisa nih. Kalau di cages tuh dikecilin enggak bisa. Kalau textnya ada yang salah kita bisa diekspon. Bisa dihilangkan. Kita klik dulu. Properties. Ini cari grid. Grid. Ini UTM ini yang geografis. Yang di. Lihat juga di. Ininya. Ininya. Kita gratis aja. Gif grafis. Kalau yang ini labelnya aja. Kalau tick. Cuma tick-ticknya aja. Kalau graphical. Kotak-kotak sama. Sempurna ya. Next aja. Next aja. Finish. Cuma lihat dulu. Intervalnya nih. Intervalnya nih. Ini masa kurang bagus nih. Interval X nya tuh yang kurang. Y aksesnya ganti 0. 10. Samain aja. Setelah coba. Plainnya yang di sini nih. Nah ini bagus kan. Kotak-kotaknya. Ini angkanya keluar nih. Kurang bagus nih angkanya. Angkanya nih. Angkanya. Sebelah kiri nih. Kita masukin aja dan. Ganti deh. Biar bisa masuk. Properties. Ini label. Hubungannya dengan text gini kan. Berarti label. Nah yang tadi ini nih. Ini ya mau. Mau label akses tuh apa. Mau dibawa kiri kanan nih. Yang ini nih. Atas dan kanan. Lalu akses bener. kiri. Di label orientasi nya nih. Yang ada nih. kiri. Yang sama ini nih. Di checklist. Kalau udah kita apply lah. Oke. Apply. Nah. Masukkan dia. Masukkan dia. Ini text gul. Kita. Gak. Kalau kita setelah. Nah. Ini kan ada drawing. Dibawah nih. tampilkan draw ya itu sudah ada di sini nih kalau yang enggak ada di yang ini diklik kanan draw ceklisnya nanti akan muncul tapi kalau ini udah-udah ya udah nggak usah kalau udah ada tempatin di bawah sini nih ini nih drawnya terima kasih sahabat pegadaian agen tengok kita di sini rektengoknya klik kanan ada send to back bring send to back oke bagusnya kanan kubis job color No color Nah ini grouping aja dulu nih Grub Nah ya ya Cukup nih, bagus lah. Nah, index ini masih kurang bagus nih. Nanti kita pakai yang kotak nih index ini. Oh, ini kita pindahkan dulu. Kita pindahkan aja di aktifnya yang di sini nih. Index atau klik dua kali kalau nggak bisa di aktif. Nah, ini kita. Ini nanti kita kasih kotak aja. Ini udah aktifatin. Properties. Next. Then indicator. Left click. Kanan. Frame. Ya, merah. Manage ya. Oke. Udah, mana sih ini? Oke. Nah, tekan. Ada kotak sini kan. Jadi lebih bagus kelihatannya. Ini kan. Ini udah agak bagus nih. Ini udah selesai sih semuanya. Cuman di finishing aja. Tinggal di finishing. Petahnya udah matangin. Skala. Legenda. Index juga lebih bagus nih. Rekotakan tadi diganti aja. Jadi biar lebih terlihat. Ini bawahnya adanya di sini. Iya, selesai sih. Sekarang kita save. Export. Nanti kita bisa mau di save-nya di JPEG. di PDF jika bisa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang dipakai yang ini, yang skala 1-1 juta, padahal kan kita, itu kan yang indeks, kita kan ini yang 4-2-5 taji. Jadi kita harus aktifkan dulu. Nah ini benar, itu sudah di, sudah di, nah ini benar, yang utamanya di sini berarti, yang sedang bekerja. Ini kita lihat aja di sini, ini kita lihat di sini. Nah ini juga nih, ini kita bisa, alternatif scale, oke. Okay. 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 Let's see. Yeah. Part-up Mate. Absolut. udah di sana. Tolik ya. Bakal takak. kalau udah sekarang kita ini background ini kurang bagus nah ini kalau ini kita pakenya gini ya bukan yang ini nanti agak bukan yang ini tapi kita pakai ini nih yang dari tadi yang draw tadi sekarang kita pakai ini background ini kita mau biar bagus view data view oh bukan data view data property salah oke data property ini malah kesini nih harus aku kesini maaf baik lagi view data mana tadi data frame properties kita ingin nambahkan background biar ada background karena itu laut ya backgroundnya itu frame background nyalasain 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 nah 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 ini tapi harusnya ini putih nih ya baru sekarang kita ini aja nih ini split text ini split text spline text kalau udah dua kali ya selap selat apa ya selat bonek kalau masalah klub bonek dua kali ya dua kali ya dua kali ya dua kali ya Stiknya share dulu sini ya Artinya di luar Jadi biar lebih ini Mantap Kecil Teluk bone Ini kita bisa besarkan Kalau enggak kelihatan ini Enggak kelihatan Asal jangan melebihi Bersanya judul ya Jangan simbol Jangan simbol Beru ama beru Seperti aja deh Hmm Gak-gak Simbol Mas Nah Ini ada non gini Kalau along ada putih-putihnya. Nah itu dia. Kok gede ya tapi ini? Bagus nih ya. Cuma ini agak saru-saru nih. Agak-agak sama nih yang pola ruang ini. Coba kita gak cari ini. Kita cari warna yang agak biar gak ini. Ini kan beturnya dia biru. Coba yang gini ya. Oke. Kita lihat. Nah ini agak bagus nih ya. Coba kita yang lain lagi. Nah ini juga agak bagus juga ya. Tapi bagusnya ini cari kayaknya. Ya itu terserah sih kalau warnanya ya. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip sih. Coba ya setelah gini. Kalau merah gimana bekernya. Oke. Oke. Wuh jelek. Emang bagus. Baru-baru kecewa ya. Setelah setelah gini. Ya udah lah nih. Udah bagus nih. Baik. Ini udah selesai nih. Kalau sudah di save. Save ini projectnya di save. Kan tadi kita di save ya. Terusnya kita ini export. Ini udah selesai. Tinggal di save aja. Export. Nah ini udah export. mau PDF atau JPEG bisa. JPEG ya boleh JPEG. Ya coba kita lihat hasilnya ya. Oh ini gak bisa ya. Oke kita lihat ini hasilnya. JPEG. Hasil lautan kita ya. Ya bagus ya. Ini kan. Ini kayak seperti di peta atas kan. Ini juga bagus. Peta peluang. Ini satu baling pencet. Satu kilometernya nih. Legendanya. Tadi background tadi ya. Arsnya ini putih nih. Nanti kalau ada waktu lagi bisa di. Atau biru baru-baru aja nih. Ini yang biru yang lautnya. Ini kan disini kan. Pak saya boleh bertanya gak Pak. Iya. Itu jatuhnya setelah kita buat peta kayak gitu. Itu Pak jatuhnya itu. Kayak bentuk gambar gitu Pak. Pak ya. JPEG itu jatuhnya ya. Ya otomatis kan. Kan dua disave. Ya. Berarti kalau misalnya kita itu. Kalau di ekspor ke Word. Bisa gak Pak. Biasanya kalau kita mau. Ya. Lihat aja disini. Ada gak. Kan ekspor. Oh ekspor. Lihat disini. Ada gak. Kalau gak ada. Yang JPEG aja taruh di. Word. Word. Oh. Kita lihat disini ada gak. PDF. Ada. JPEG. PNG. Gak ada. Word. Oh. Itu gampang sih. Wordnya aja. Kemudian terus di insert ininya. Dipindah apa. JPEGnya taruh di. Baik Pak. Mau berima kasih ya Pak. Ya. Baik ini kalau mau JPEG. Eh PDF. Tinggal di PDF. Nah ini. Udah. Oke. Itu kuliah kita pada hari ini. Udah selesai. Dan ini terakhir ya. Hasilnya cukup bagus nih. Tadi hasil kita ada di. Tadi. Aduh. Berarti nanti uang sampai peta pelar ruang Pak ya. Uang. Nah ini kan bagus ya. Hasil tadi kita praktikum kan. Ini ininya bagus nih apa. Masuk dalam tadi kan. Gridnya. Dan juga indexnya. Kemarin kita agak ini di masalah indexnya. Di KJS. Yang berubah-ubah itu. Kalau di ArcGISnya. Lebih mudah. Ini legendanya. Terus ini udah petanya semuanya. Pok judul. Oke. Baik. Udah selesai. 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 Terima kasih.